Pemirsa warga RT19 Palima Kota Baru dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan di depan Panti Asuhan Al-Mukhtar. Bayi tersebut diduga baru saja dilahirkan karena tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Warga RT19 Kelurahan Palima Kecamatan Kota Baru dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan di depan Panti Asuhan Al-Mukhtar pada selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bayi tersebut pertama kali ditemukan pemilik Panti dengan keadaan berlilit kain gendongan bayi berwarna kuni. Reza Pahlepi salah satu pengurus Panti mengatakan kondisi bayi selalu ditemukan dalam keadaan masih berlumuran darah dan tali pusarnya masih menempel di tubuh bayi tersebut serta berat bayi hanya 1 kg. Bayi tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Setelah mengetahui hal itu, pengurus langsung menghubungi Polse Kota Baru untuk kemudian dibawa ke rumah sakit daerah Abdul Manat untuk diberi penanganan melalui inkubator karena bayi tersebut dalam keadaan prematur. Itu tadi kan ayah bapak saya mau berangkat kerja di sekitar pukul 8.30 begitu dia buka pintu ketemu bayi ketika ke rumah bayi, dan sebelah kan rumah saya kan di sebelah itu setelah dari situ saya bawa ke bidan, bidan tutup saya bawa lagi ke bidan Budi Waluyo sambil saya komunikasi dengan polisi akhirnya kami bawa lagi ke polis mas dari polis mas dikawal sama polisi ke rumah sakit kota Abdul Manat. Sementara itu, Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak Andito mengatakan saat ini kasus tersebut tengah ditangani polisi. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan